Hai YouTube kali ini kita akan mereview Lenovo P8 tablet yang galak tapi harganya baik saya sudah pakai Lenovo P8 selama kurang lebih sebulan dan ini dia full reviewnya let's go first kita ngomongin tentang build quality untuk harga satu jutaan saya rasa build quality-nya udah mantep lah ya walaupun ada beberapa kurangan di sana sini yang saya kurang suka dari tablet ini adalah absennya fingerprint sensor dan layarnya itu agak rajin ngumpulin sidik jari kayaknya tablet ini wajib banget sih dikasih tempered glass biar gampang dibersihin terus beberapa hal yang suka dari tablet ini adalah bobot dan desainnya karena dimensinya pas dan cukup enteng digunakan yang nyaman banget dipakai dalam waktu yang lama setelah pemakaian saya menggunakan tablet ini berjam-jam tapi tangan saya itu enggak pegel dan itu keren banget ditambah lagi grip covernya mantap karena teksturnya yang enak dipegang dan menurut saya bodi Lenovo P8 memang bukan yang terkuat tapi cukup kokoh lah untuk kegiatan sehari-hari overall saya cukup puas sih dengan bodinya walau masih ada kekurangan tapi untuk harga satu jutaan saya sih udah bersyukur banget dapat bodi kayak gini terus berikutnya kita lanjut ke layar Lenovo P8 menggunakan layar 8 inch beresolusi full HD plus jujur saya agak bersyukur lagi nih dengan resolusi layarnya soalnya jarang loh layar full HD plus di harga satu jutaan terus kualitas dari layarnya juga cukup bagus karakter warnanya standar IPS natural dan enggak nyolot ukurannya termasuk pas tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga yang saya suka juga kita bisa mencetting karakter layarnya dengan sangat mudah soalnya saya sering menggunakan read mode set malam hari soalnya bisa ngebuat mata kita enggak gampang capek dan lebih cepat ngantuk so untuk kualitas layar kayak gini nonton video browsing atau nge game pun jadi lebih puas soalnya gambarnya bagus besar dan tajam saya kasih dua jempol untuk layar Lenovo P8 berikutnya yang saya suka dari tablet ini adalah performanya untuk harga satu jutaan nih cukup sulit loh menandingi spek dan performa tablet ini Lenovo P8 menggunakan prosesor mantap yaitu Snapdragon 625 dan RAM 3GB tablet ini pede-pede aja tuh ngelibas game-game berat terlebih lagi performanya cukup stabil dan adem saat digunakan menurut saya performanya setara dengan tablet dengan harga tiga sampai empat jutaan jadi dengan harga satu jutaan menurut saya sih performanya sudah menang banyak terus gara-gara layarnya bagus dan performanya mantep tablet ini ngebuat saya keracunan main mobile Legends soalnya main mobile Legends di tablet ini seru banget loh Oh iya saya sampai lupa kalau tablet ini saya dapatkan dari GearBest dengan harga satu jutaan kalau kalian berminat bisa cek link pembeliannya dan kode diskonnya ada di kolom dalam deskripsi ya Oke kita lanjut lagi ke baterainya ketahan baterainya pun sudah cukup awet terima kasih kepada Snapdragon 625 yang cukup irit baterainya terhitung cukup awet walaupun ukurannya hanya 4250 mAh tablet ini cukup kuat sampai satu harian dengan screen on time 8 jam kalau dipakai buat nonton video doang tapi kalau dipakai untuk mobile Legends paling screen on timenya cuma sekitar 6 jam tapi ada beberapa hal yang bisa jadi deal breaker untuk sebagian orang Lenovo P8 ini masih Wi-Fi only dan storage-nya cuma 16 GB kalau storage 16 GB masih bisa diakalin lah dengan micro SD card yang bisa kita jadikan sebagai internal storage tapi karena tablet ini hanya versi Wi-Fi only hal ini bakalan jadi PR banget kalau kalian suka keluar rumah karena kita jadi dipaksa harus pakai modem eksternal atau Wi-Fi yang ada di sekitar kita dan terus untuk audionya sendiri sebenarnya kualitas suaranya sudah terbantu dengan dual speakernya tapi kualitas speakernya terhitung biasa aja posisinya juga cukup menyulitkan saat dipakai di posisi landscape karena sering ketutupan oleh telapak tangan kita Lenovo P8 katanya sih sudah mendukung teknologi Dolby Audio atau Dolby Atmos tapi tetap aja kualitas speakernya kurang mendukung untuk fitur ini tapi untungnya kalau dicolok ke headphone yang bagus efek Dolby-nya bakal lebih terasa lagi so kesimpulan saya untuk Lenovo P8 sebenarnya nggak berubah sejak pertama kali saya hands-on saya rasa ini adalah tablet sejutaan yang paling menang banyak soalnya tablet ini punya price to performance yang juara layarnya kece dan baterainya lumayan awet yang ngebuat tablet ini cocok banget buat streaming film dan nge-push rank di mobile legend jadi intinya saya sangat merekomendasikan tablet ini untuk teman-teman beli Oke demikian aja review saya untuk Lenovo P8 kalau teman-teman berminat dengan tablet ini link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi dan jangan lupa juga sundul tombol subscribe dan follow sosial media bisa gadget untuk konten-konten teknologi seperti ini terima kasih udah nonton sampai jumpa di video-video berikutnya dan bye hai 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 itu video-video kata-kata rekaman pengguna ke Lenovo P8 menggunakan kamera depan dengan resolusi 1080p hasilnya lumayan lah kalau untuk Skype video call terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video selanjutnya sehingga saya旁 2